Itu medali emas Zhao Zitian. Seru seorang kultifator tahap pemutusan jiwa. Dia meminta bantuan, para penggarap tahap pemutusan jiwa lainnya maju ke depan untuk melihatnya, dan mata mereka bersinar karena terkejut. Zhao Zitian sama dengan mereka, seorang penatua diaken dari Balai Penangkap Setan Sekte Tiandao. Penggarap jahat biasa akan menghindarinya, tetapi ketika menghadapi penggarap yang saleh, selama mereka mengungkapkan latar belakang Balai Penangkap Setan, mereka biasanya akan meminta bantuan dari penggarap Sekte Tiandao terdekat. Saat ini, dia sebenarnya menggunakan medali emas untuk meminta bantuan. Ini berarti dia telah bertemu dengan iblis yang tidak dapat dia kalahkan, itulah sebabnya dia meminta bantuan dari para pembudidaya Sekte Tiandao terdekat. Penatua Mingyu, ayo cepat! Kelompok penggarap tahap pemutusan jiwa memandang orang tua itu. Jubah emas lelaki tua itu berlumuran darah, dan beberapa halai rambut putihnya juga diwarnai merah. Dia tampak seperti pembunuh. Ayo pergi! Mingyu mendengus dan melemparkan medali emas itu ke udara. Medali emas tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat terbang menuju kota Naga Azure bersama Mingyu dan yang lainnya. Bagi seorang kultifator tahap pemutusan tubuh, perjalanan 10.000 mil tidaklah terlalu jauh. Jika mereka bergegas dengan kecepatan penuh, mereka akan tiba dalam waktu setengah hari. Ketika mereka tiba di Azure Dragon City, Mingyu pertama-tama melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada para penggarap tahap pemutusan jiwa di belakangnya untuk berhenti. Kemudian, kehendak sucinya mengalir ke kota Azure Dragon. Setelah beberapa saat, dia melihat Liuli Villa dengan ekspresi yang sedikit aneh. Termasuk yang ada di Villa Liuli, hanya ada tiga penggarap tahap jiwa baru lahir di kota Azure Dragon. Bagaimana mungkin ada iblis yang bahkan di Aken Penatua dari Demon Catcher Hall tidak bisa mengatasinya. Adapun keberadaan Ningki, Mingyu tidak merasakannya sama sekali. Dalam kehendak ilahi, Ningki sepertinya telah menghilang, itulah sebabnya Mingyu merasa itu aneh. Sebuah jebakan. Mingyu merenung sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk menyelidiki Liuli Villa. Dalam kehendak ilahi, beberapa orang yang menghadapi Zhao Zitian hanya berada di tahap jiwa baru lahir dan tahap inti emas. Sepertinya mereka tidak perlu melepas medali emas untuk meminta bantuan. Penatua Mingyu, bagaimana situasinya? Apakah Penatua Zhao Zitian sudah? Dia baik-baik saja, ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Mingyu berkata dengan ringan. Kelompok itu berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di depan Liuli Villa dalam sekejap. Penatua Mingyu, ketika Zhao Zitian melihat Mingyu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Mingyu adalah Grim Rapper yang terkenal dari Demon Catcher Hall, seorang kultifator integrasi tubuh tahap akhir. Di antara para tetua berjubah emas, dia menduduki peringkat kedua. Ada pun tetua berjubah emas yang menduduki peringkat pertama, dia berada di puncak tahap integrasi tubuh. Karena kecakapan bertarung Mingyu adalah yang terkuat. Jubah emas, itu adalah tetua berjubah emas dari Demon Catcher Hall. Ketika Wang He melihat pakaian Mingyu, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Namun, karena fakta bahwa Mingyu hanyalah manusia biasa yang budidayanya telah lumpuh, Wang He menahan diri dan tidak mengatakan apapun. Namun, ketika dia melihat ke arah Mingyu, ada sedikit rasa sombong dan melampiaskan amarahnya. Para tetua berjubah emas di aula penangkap iblis dari Sekte Tian Dao semuanya berada di tahap sintesis bentuk. Dia adalah seorang kultifator yang luar biasa. Zitian menyapa penatua Mingyu. Zhao Zitian membungkuk. Melihat Mingyu dan yang lainnya tiba-tiba muncul, para pembudidaya wanita di Villa Liuli tampak serius, tetapi mereka tidak terlalu panik karena Mingyu ada di sana. Ini adalah tetua berjubah emas dari aula penangkap iblis dari Sekte Dao Surgawi. Seorang penggarap sintesis bentuk. Ouyang Kedi dan Liuli saling berpandangan. Tidak apa-apa, seorang kultifator form sintesis jelas tidak bisa menandingi senior Beixuan. Lagi pula, bahkan Bu King Chen harus berbalik dan pergi ketika dia melihat senior Beixuan. Namun, status Sekte Tian Dao di Endless Heaven Star sungguh luar biasa. Ada bahkan tiga tetua panggung kendaraan hebat yang sedang berkultifasi dalam pengasingan, menunggu untuk naik ke alam abadi. Jika Liuli Villa menjadi musuh Sekte Tian Dao, saya khawatir satu-satunya jalan keluar adalah meninggalkan Endless Heaven Star. Ouyang, nanti, kamu harus membujuk senior Beixuan untuk tidak berkonflik langsung dengan Sekte Tian Dao. Liuli mengirimkan suaranya ke Ouyang Kedi. Ini, kultifasi paman guru sangat tinggi. Bagaimana saya bisa membujuknya? Namun, Liuli, jangan takut. Paman guru jelas merupakan seorang kultifator di atas tahap kesengsaraan. Sekte Tian Dao sedikit banyak harus memberinya beberapa wajah. Ouyang Kedi mengirimkan suaranya kepada Liuli. Ketika Liuli mendengar ini, masih ada sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Zitian, apa yang membuatmu menggunakan medali mara bahaya? Dari apa yang saya lihat, sepertinya tidak ada setan di sini. Mingyu mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang. Namun, ketika dia melihat Ningki, dia tertegun dan matanya menunjukkan sedikit kontemplasi. Pada akhirnya, kontemplasinya berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan. Dia ingat ketika dia datang ke Liuli Villa, dia secara khusus menggunakan divine telekinesisnya untuk memeriksanya. Total ada 330 orang di sini. Tetapi jika orang di depannya dimasukkan, seharusnya ada 340 orang di sini. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti ketika dia menggunakan divine telekinesis untuk memeriksanya tadi, dia tidak menyadari keberadaan orang ini. Zhao Zitian menjelaskan situasinya dengan suara rendah. Ketika kelompok kultifator tahap formasi jiwa yang dibawakan Mingyu mendengar bagian terakhir, mata mereka berangsur-angsur menjadi dingin. Mereka melirik Wang He dan kemudian memandang Ning Ki bersama-sama, seolah-olah mereka sedang menggosok tinju. Para penggarap Aula Penangkap Iblis selalu bekerja sama. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Aula lain di Sekte Tiandao. Lagi pula, para penggarap Aula Penangkap Iblis sedang membunuh Iblis di luar. Jika mereka bersekongkol melawan satu sama lain secara pribadi, mereka akan dijebak oleh bangsanya sendiri sebelum mereka dapat membunuh Iblis tersebut. Oleh karena itu, ketua Aula dari Aula Penangkap Iblis telah secara khusus menginstruksikan bahwa jika ada yang memiliki dendam, mereka harus menyelesaikannya di dalam sekte tersebut. Jika mereka berani melakukan apapun terhadap bangsanya sendiri di luar, mereka akan ditekan olehnya secara pribadi. Bila perlu, dia bahkan akan meminta tiga leluhur kendaraan besar dari Sekte Tiandao untuk turun tangan. Oleh karena itu, para penggarap Aula Penangkap Iblis sangat bersatu ketika mereka berada di luar. Senior dari Sekte Tiandao, orang ini adalah Iblis. Dia tidak hanya mencuri tambang sembilan batu matahari milikku, dia bahkan menghancurkan kultifasiku, membuatku menjadi cacat. Senior, tolong tegakkan keadilan untukku. Melihat Mingyu tidak bergerak dalam waktu lama, Wang He akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan berteriak. Dia berharap tangisannya dapat menggerakkan kelompok kultifator yang sale ini untuk membalaskan dendamnya. Penyebab kejadian ini hanyalah tambang sembilan batu matahari. Mingyu sedikit mengernyit dan memandang Zhao Zitian sambil berpikir. Penampilan ini membuat Zhao Zitian merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Seolah-olah Mingyu telah mengetahui pikirannya. Namamu Ningbei Xuan, kan? Saya tidak mengingat Anda di Sekte lurus planet surga tanpa batas. Baru saja, saya menggunakan Divine Telekinesis untuk memeriksa tempat ini, tetapi saya tidak dapat menemukan Anda. Bolehkah saya mengetahui apa kultifasi Anda dan dari mana asal Anda? Hem, tolong jangan salah paham. Di planet surga tanpa batas, selama Anda adalah seorang kultifator yang saleh, Sekte Tiandao kami memiliki semuanya. Yang direkam. Mingyu memandang Ningki dan berkata, Sekte penangkap iblis planet Daun Mepple. Bukankah aku sudah memberitahumu saat aku datang? Ningki tersenyum. Bibir Ouyang Kedi bergerak-gerak dan dia tertawa getir di dalam hatinya. 2.222. Senior Beixuan, ini benar-benar kamu. Duo R memandang kedua sosok itu dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya-tanya artefak magis semacam apa yang dikeluarkan Mingyu untuk merekam adegan kedatangan Ningki dan Ouyang Kedi di planet surga tak berujung. Jadi informasi yang terdaftar di sana akan dikirimkan ke artefak magis tersebut. Dengan cara ini, para penggarap balai pemburu iblis dapat memeriksanya kapan saja. Tidak heran, Ouyang Kedi akhirnya mengerti mengapa para penggarap dari Sekte Tiandao ingin mendaftarkannya. Identitas semua penggarap yang memasuki planet surga tanpa akhir. Dia pikir itu untuk membuat file agar dia bisa memeriksanya nanti. Dia tidak menyangka bisa memeriksanya kapan saja melalui artefak ajaib ini. Informasi Identitas Memikirkan identitas Mingyu sebagai seorang penggarap ola pemburu iblis, Ouyang Kedi curiga bahwa para penggarap ola pemburu iblis menggunakan metode ini untuk membedakan antara penggarap yang saleh dan yang iblis. Tanpa mendaftarkan identitasnya, apakah itu berarti dia adalah seorang penggarap setan? Meskipun itu permainan anak-anak, namun tetap berguna. Selama Sekte Tiandao tidak takut membunuh orang yang tidak bersalah. Informasi identitasnya benar. Tapi, berapa tingkat kultivasi Anda? Mingyu menganggup dan mengakui identitas Ningki. Namun, dia masih ingin mengetahui tingkat kultivasi Ningki saat ini. Penatua Mingyu bertanya tentang tingkat kultivasinya. Mungkinkah? Zhao Zitian terkejut. Jika tebakannya benar, tingkat kultivasi orang ini setidaknya berada di puncak tahap sintesis bentuk. Tingkat budidaya perlu didaftarkan. Baiklah kalau begitu, daftarkan saja sebagai panggung Mahayana. Ningki tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia secara terbuka mengakui basis budidayanya. Liuli dan Ouyang Kedi menghirup udara dingin. Duo R dan kultivator wanita lainnya di vila Liuli memandang Ningki dengan mata penuh kekaguman. Beberapa kultivator wanita bahkan dengan bersemangat mengayunkan tinju mereka dan memandang Ningki dengan penuh semangat. Seorang kultivator panggung Mahayana. Bagi mereka, seorang kultivator tahap formasi jiwa sangatlah langka. Bagaimanapun, lingkaran pergaulan menentukan lingkaran pergaulan. Liuli hanya berada di tahap jiwa yang baru lahir, dan sebagian besar temannya berada di tahap jiwa yang baru lahir. Sekarang Ningki, yang telah tinggal bersama mereka selama beberapa waktu, telah menjadi seorang kultivator tahap Mahayana. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat ketika melihat Ningki menjadi seorang kultivator tahap Mahayana? Besar, besar, besar. Wang He menatap Ningki dengan mulut ternganga, ekspresi tidak percaya di matanya. Panggung Mahayana. Bagaimana ini mungkin? Zhao Zitian tercengang. Dia telah menduga bahwa kultivasi Ningki paling banyak berada di puncak tahap sintesis bentuk atau tahap awal tahap bencana penyeberangan, namun dia tidak pernah menduga bahwa Ningki adalah seorang kultivator pada tahap kendaraan besar. Penggara panggung Mahayana hanya ada di bintang langit tak terbatas. Berapa banyak kultivator tahap Mahayana yang ada di seluruh bintang langit tak terbatas? Total ada kurang dari enam sekte Dao Benar, dan sekte Tiandao mencakup tiga di antaranya. Oleh karena itu, sekte Tiandao adalah pemimpin sekte Dao Benar di bintang surga tak terbatas. Adapun diabolisme, hanya ada empat kultivator tahap Mahayana secara total. Di antara mereka, sekte Iblis Mimpi memiliki dua di antaranya, dan mereka adalah sekte Iblis yang paling menonjol. Namun, karena dua sekte Iblis lainnya telah bergabung untuk melawan sekte Iblis Mimpi, sekte Iblis Mimpi tidak mampu menyatukan ketiga sekte Iblis tersebut. Itulah mengapa tiga sekte Iblis selalu ditindas oleh sekte Tiandao. Di permukaan, ada sepuluh kultivator yang berada di tahap kendaraan besar. Bahkan jika ada beberapa monster tua yang berkultivasi secara rahasia, jumlahnya tidak lebih dari tiga hingga lima. Totalnya, hanya ada sekitar lima belas orang. Berapa banyak kultivator dan makhluk yang ada di bintang langit tak berujung. Tidak ada yang bisa menghitungnya. Itu hanya bisa diungkapkan dalam satu kata, abaikan saja. Hitung itu. Terlebih lagi, Ningki lahir di planet kelas tiga seperti planet Daun Mepple. Spirit Ki di sana tipis. Seorang kultivator di tahap jiwa baru lahir sudah dianggap sebagai seorang patriark. Dengan latar belakang dan situasi bintang langit tak berujung seperti itu, Zhao Zitian tidak dapat mempercayai bahwa Ningki adalah seorang kultivator di tahap kendaraan besar. Kelompok penatua diaken dari Aula Pemburu Iblis yang dibawa Mingyu juga memandang Ningki dengan kaget. Mereka tanpa sadar mundur selangkah. Mingyu sedang tidak berminat untuk peduli dengan tindakan mereka. Dia menatap Ningki tanpa berkedip. Senior, senior, apakah Anda benar-benar seorang kultivator di tahap kendaraan besar? Kamu bisa datang dan memeriksanya. Ningki tersenyum. Mingyu ragu-ragu sejenak dan akhirnya memilih cara teraman untuk menghadapinya. Dia berkata, senior, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Akhirnya ada yang mengerti. Ningki tersenyum dan berkata, jika kamu datang selangkah lebih lambat, itu tidak akan menjadi kesalahpahaman lagi. Ekspresi Zhao Zitian sedikit jelek saat dia mengutup dalam hatinya. Jika Ningki mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator di tahap kendaraan hebat, dia tidak akan tinggal di sini apapun yang terjadi. Dia akan memilih untuk kembali ke sekte Tian Dao terlebih dahulu dan melaporkan masalah ini kepada tiga Patriarch Great V. Hichelestech. Jika mereka dapat memastikan tingkat kultivasi Ningki, dia tentu saja tidak akan meminta tambang batu sembilan matahari untuk Wang He. Jika Ningki bukan seorang kultivator di tahap kendaraan besar, ketiga leluhur itu pasti akan menjaganya. Namun, Ningki telah menunggu sampai Mingyu muncul sebelum mengungkapkan tingkat kultivasinya. Zhao Zitian bahkan bertanya-tanya apakah Ningki melakukan ini dengan sengaja. Tanda tanya. Mingyu melirik Zhao Zitian dan kemudian berkata kepada Ningki, Senior, saya akan mengurus masalah ini dan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Hanya ada sedikit kultivator tahap Mahayana di bintang langit tak berujung. Saya pikir jika ketiga leluhur saya mendengar beritamu, mereka pasti akan datang mengunjungimu secara langsung, jadi tolong lakukan itu. Harap bersiap, Senior. Oh, kalau begitu beritahu leluhurmu bahwa aku akan berada di sini menunggu mereka. Ningki tersenyum. Ekspresi Mingyu sedikit berubah. Dia tidak melihat sedikitpun ketakutan di wajah Ningki. Pada saat ini, dia yakin 70 hingga 80 persen bahwa Ningki adalah seorang kultivator di tahap kendaraan besar. Kalau begitu, Senior, aku pamit dulu. Mingyu menangkupkan tangannya. Tolong pergilah. Ningki tersenyum. Liu Li tepat waktu berkata, Duo R, antar tamu keluar. Iya tuan. Duo R menganggup dan menatap Ningki. Kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan ke sisi Mingyu. Senior, Duo R akan mengantarmu keluar. Gadis kecil, sama-sama. Mata Mingyu menunjukkan sedikit senyuman. Berdasarkan pengalamannya, Villa Liuli ini menyembunyikan jejak kebenaran, jadi tidak mungkin itu adalah kekuatan jalur iblis. Dalam hal ini, Ningki mungkin juga seorang kultivator yang saleh. Jika ada kultivator saleh lainnya di panggung kendaraan besar di bintang surga tak berujung, itu akan menjadi masalah besar bagi tiga sekte iblis. Apakah itu berita buruk? Elder Zhao, bawa aku pergi dari sini. Melihat Zhao Zitian hendak pergi bersama Mingyu dan yang lainnya, Wang He buru-buru meminta bantuan. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan mati di tangan pemuda yang matanya dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Mendengar ini, Ki Ye secara naluriah memandang Zhao Zitian. Penatua Mingyu. Zitian, tahukah kamu bahwa kamu telah dimanfaatkan oleh orang lain? Mingyu berkata dengan tenang. Penatua Mingyu, Zitian salah. Zhao Zitian dengan cepat menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Dia tidak berani menyebutkan membawa Wang He pergi lagi. Mingyu tersenyum pada Ningki, lalu menatap Ki Ye sebelum meninggalkan Liu Li Vila bersama duo R. Wang He menatap punggung mereka dengan bingung. Dia memutar lehernya dengan kaku dan menatap mata Ki Ye. Kakak Beik Suan, bisakah aku membunuhnya sekarang? Ki Ye bertanya. Silakan, tapi hati-hati. Seekor kelabang mati, tapi tidak berhenti bergerak. 2.223 Nak, jangan mendekat. Wang He berteriak pada Ki Ye dengan dingin. Hanya ada kewaspadaan dan kebencian di wajah Ki Ye, tapi tidak ada sedikitpun rasa takut. Orang biasa manapun yang baru mulai berkultifasi tidak akan begitu tenang ketika menghadapi kultifator tahap inti emas akhir, bahkan jika budidayanya telah dihancurkan. Murid dari keluarga Jiang itu mengatakan bahwa pemilihan murid sekte luar ini dilakukan oleh yang maha kuasa transformasi kuno tertentu dalam keluarga. Yang maha kuasa transformasi kuno bukanlah kaisar abadi atau dewa abadi. Apakah ini alam yang jauh melampaui yang abadi kaisar, atau apakah keluarga Jiang adalah nama lain dari alam budidaya? Tidak peduli yang mana, itu bukanlah sesuatu yang bisa kutebak. Pertama, Iblis Tua Gunung Hitam, dan sekarang Ki Ye. Keduanya memiliki kondisi mental untuk menjadi ahli. Ki Ye tetaplah orang biasa, tapi kondisi mentalnya sudah jauh melampaui kultifator biasa. Jika dia tidak mati di masa depan, saya mungkin akan segera melihatnya di dunia abadi. Jika dia bisa lulus ujian dan menjadi murid sekte luar keluarga Jiang. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung saat dia melihat ke langit. Dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan langit dengan setengah bidak catur, tapi dia masih bisa menimbulkan masalah di papan catur ini, meskipun dia tidak tahu apakah tindakannya akan membantu di masa depan. Jalan masih panjang. Siapa yang bisa memastikannya? Senior, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tidak pernah membunuh manusia Fana itu dengan tanganku sendiri. Melumpuhkan kultifasiku sudah merupakan hukuman yang paling menyakitkan. Tidak perlu membunuhku juga. Melihat Ki Ye mendekatinya selangkah demi selangkah, Wang He tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki dan memohon belas kasihan. Namun, di detik berikutnya, kilatan ganas muncul di kedalaman matanya. Cahaya hitam keluar dari mulutnya menuju Ki Ye. Hahaha, biarpun aku mati hari ini, aku akan membawamu bersamaku. Manusia Fana berani membunuh seorang kultifator generasi saya. Pergi ke neraka. Ekspresi Ki Ye sedikit berubah. Meskipun dia sudah siap, cahaya hitam ini sangat cepat. Dengan tingkat kultifasinya saat ini, tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Cahaya hitam langsung menembus tubuhnya, meninggalkan lubang di dalamnya. Cedera semacam ini mungkin tidak terlalu serius bagi para kultifator di atas tahap kondensasi Ki. Namun, dalam pandangan Wang He, Ki Ye hanyalah orang biasa dengan tubuh yang sedikit kuat. Sekarang dadanya tertusuk, dia pasti sudah mati. Ki Ye. Seru duo R. Dia sangat menyukai anak ini. Saat dia hendak menyembuhkan Ki Ye, Ningki mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Senior Beiksuan, apa yang kamu? Cedera seperti ini tidak berarti apa-apa bagi Ki Ye. Lihat saja. Ningki tersenyum. Semua orang memandang Ki Ye dan menemukan bahwa lukanya memang membaik. Daging dan darah yang hilang tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, lubang di dadanya menghilang. Selain kulitnya yang sedikit lebih putih, tidak ada yang tahu kalau dadanya terluka. Bagaimana ini mungkin? Wang He menatap Ki Ye dengan tidak percaya. Matanya dipenuhi keraguan. Bagaimana manusia biasa bisa memiliki kemampuan regeneratif yang begitu kuat. Di bawah kaki Ki Ye, ada serangga hitam yang terus menggeliat. Tubuh serangga ini penuh kerutan, dan kepalanya dipenuhi bola mata berwarna hijau pekat. Kelihatannya sangat mengerikan. Namanya adalah, serangga Tawon. Tubuhnya mengandung racun yang sangat kuat, dan karena kecepatannya yang cepat, ia juga sangat beracun. Bahkan para penggarap yayasan pendirian tidak berani memprovokasinya. Ini juga alasan mengapa Wang He begitu percaya diri. Setelah serangga Tawon melukai Ki Ye, ia ditakdirkan untuk mati. Ia menggeliat di tanah beberapa kali sebelum mati. Tubuhnya menjadi kaku dan akhirnya berubah menjadi seperti batu. Ki Ye menatap dadanya. Matanya dipenuhi kejutan. Dia tanpa sadar memandang Ning Ki. Melihat Ning Ki tersenyum padanya, Ki Ye merasa sedikit tersentuh. Dia berpikir bahwa luka-lukanya membaik karena dia mengembangkan seni gajah naga yang dipenjara yang diajarkan Ning Ki kepadanya. Kamu tidak mengharapkan ini, kan? Seorang mantan manusia akan membunuh seorang kultifator yang tinggi dan perkasa seperti Anda. Ki Ye berjalan di depan Wang He dan berkata dengan dingin dengan kepala menunduk. Wang He tidak lagi memiliki kartu as. Kultifasinya lumpuh, dan ia sudah tua. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Ki Ye? Dia menatap Ki Ye. Jika kamu membunuhku, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Kekanak-kanakan. Ki Ye mencibir. Dia menginjak kepala Wang He. Dengan suara keras, segumpal benda berwarna merah dan putih keluar dari kepala Wang He seperti bola meriam. Ayah, ibu, Ki Ye akhirnya membalaskan dendamu. Semangatmu di surga pasti sangat bahagia. Setelah membunuh Wang He, Ki Ye melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, token keluarga Jiang tidak akan membiarkan Ki Ye mati begitu saja. Token Black Mountain Demon seharusnya memiliki efek yang sama. Sedangkan aku, tidak ada token keluarga Jiang di dahi Ningki. Setidaknya, dia tidak bisa merasakannya. Namun, murid keluarga Jiang bisa mengenalinya secara sekilas. Mereka dapat memastikan bahwa dia memang memancarkan aura token keluarga Jiang. Aura ini harusnya disembunyikan di dalam sistem. Tunggu, ketika Dewa Abadi Sengong ingin mengambil tubuhku, selain token keluarga Jiang, ada delapan token lain yang bahkan aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mungkinkah ada delapan token lain yang disembunyikan di sistem? Mungkinkah karena sistemnya, sesuatu seperti tingkat bahaya normal Ki Ye? Itu terlalu berbahaya, dan saya tidak bisa mengaktifkan efek tokennya. Hanya ketika saya menghadapi krisis seperti kepemilikan, token akan merasakannya dan tampak membantu. Memikirkan hal ini, Ningki semakin yakin bahwa sistem itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Sebaliknya, fakta bahwa sistem dapat menyembunyikan sembilan token membuktikan bahwa keberadaannya memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada token ini. Ningki tahu bahwa Wang He membawa Hornet Wompadanya. Dia tidak mengingatkan Ki Ye karena dia ingin membuktikan hipotesisnya. Bahkan jika hipotesisnya salah dan token Ki Ye tidak bisa menyelamatkannya, Ningki yakin dia bisa menyelamatkan nyawa Ki Ye. Dari awal sampai akhir, Ki Ye tidak dalam bahaya. Saudara Beiksuan, terima kasih telah mengizinkan saya membalaskan dendam orang tua saya hari ini. Ki Ye berjalan ke arah Ningki dan ingin berlutut. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa berlutut tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Simpanlah berlutut ini untuk saat ini. Kamu dapat mengembalikannya kepadaku di masa depan. Ningki tersenyum. Ki Ye sedikit terkejut, lalu mengangguk dengan berat. Segera, seorang kultifator wanita membersihkan tubuh Wang He. Halaman depan Liu Li Vila menjadi sangat bersih dan rapi kembali. 2.224 Bu King Chen berdiri dengan hormat di pintu masuk sebuah gua. Setelah beberapa hari, gua tempat tinggalnya akhirnya terbuka. Sage Hiden Dream berjalan keluar dan menatap Bu King Chen dengan tenang. Apakah kamu menemukannya? Bu King Chen menganggup dan berkata dengan hormat, Wakil pemimpin sekte, orang yang anda cari telah muncul. Namun, tingkat kultifasinya tidak terduga, jadi saya tidak berani bertindak gegabuh. Tingkat budidaya yang tak terduga. Sage Hiden Dream menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa tingkat kultifasi Ningki tidak lebih lemah darinya dari cara dia menghancurkan jiwa ilahinya. Namun, ini adalah planet surga tanpa batas, dan dia bukan hanya jiwa ilahi dengan hanya 10% dari kekuatan aslinya. Dia masih memiliki Dream Demon yang kuat di belakangnya. Aku mengerti. Kamu bisa pergi sekarang dan awasi dia. Beritahu aku jika ada sesuatu yang tidak biasa. Sage Hiden Dream melambaikan tangannya dan memasuki gua tempat tinggalnya. Bu King Chen tercengang. Bukankah seharusnya Sage Hiden Dream langsung menemui pria itu? Mungkinkah Sage Hiden Dream pun takut dengan tingkat kultifasi orang itu? Sedikit lagi dan aku bisa menerobos ke puncak tahap kendaraan hebat. Ketika saatnya tiba, aku akan menggunakan orang itu sebagai korban. Di dalam gua, Daois Hiden Dream dengan dingin mencibir dan perlahan menutup matanya. Perasaan ilahinya menyebar keribuan jiwa ilahi lainnya. Setiap jiwa ilahi mengendalikan sebuah planet, dan semua planet ini memiliki satu kesamaan. Dao Surgawi telah mati, dan jiwa ilahi dari mimpi tersembunyi Daois telah menjadi inkarnasi dari Dao Surgawi. Dia menyerap rasa takut di planet-planet ini untuk meningkatkan tingkat budidaya tubuh aslinya. Sekte Tian Dao. Ola Penangkap Setan. Karena berita yang dibawa kembali oleh Ming Yu terlalu mengejutkan, ketua balai dan wakil ketua balai, yang jarang muncul, muncul dan duduk di Aula Utama. Di depan mereka, Ming Yu, Zhao Zitian, dan penatua di akun lainnya berdiri dengan hormat. Selain Ming Yu, ada tujuh hingga delapan tetua berjubah emas yang juga menerima berita tersebut dan datang ke Aula Utama. Panggung kendaraan hebat. Bisakah seorang penggara panggung kendaraan hebat benar-benar muncul di tempat seperti Maple Leaf Planet? Wakil Aula Master Fang King berkata dengan ekspresi aneh. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Jiang Saoyang yang duduk di sisi lain. Saya pernah ke Maple Leaf Star, lebih dari 30 tahun yang lalu. Memang ada beberapa orang kecil yang berkultivasi di sana, tetapi budidaya mereka hanya pada tahap formasi jiwa. Sedangkan untuk kultivator pada tahap Mahayana. Jika memang ada adalah salah satunya, mustahil bagiku untuk menemukannya dengan kultivasiku. Apakah kamu yakin dia dari Maple Leaf Star? Jiang Saoyang dengan tenang menatap Ming Yu dan berkata, Guru Kuil, saya tidak yakin mengenai hal ini. Jika orang ini benar-benar adalah seorang kultivator tahap kenaikan besar, maka asal-usulnya dapat sepenuhnya dibuat-buat. Saya khawatir para kultivator yang bertanggung jawab atas pendaftaran tidak akan dapat mengetahui apakah itu benar atau salah. Ming Yu menangkupkan tangannya. Hem, hanya itu penjelasannya. Sepertinya dia bukan seorang kultivator dari Maple Leaf Planet. Namun, karena dia datang ke Misty Sea, berarti dia belum pernah berada di Endless Heaven Planet sebelumnya. Mungkin dia adalah senior yang meninggalkan Endless Heaven Planet dan dibudidayakan di Maple Leaf Planet sebelum kembali ke Endless Heaven Planet baru-baru ini. Kata Jiang Saoyang. Fang King memikirkannya, mungkin setelah menerobos ke tahap Mahayana, saya menemukan bahwa energi spiritual Maple Leaf Star tidak cukup. Kalau begitu, dia mungkin baru saja memasuki tahap Mahayana. Dibandingkan dengan tiga leluhur dari sekte Tiandao kita, dia masih tertinggal jauh. Kata Jiang Saoyang. Mendengar ini, semua orang di aula menghela nafas lega. Seorang kultivator tahap Mahayana yang tidak diketahui identitasnya memang memberikan tekanan yang besar kepada mereka. Namun, menurut kesimpulan Fang King dan Jiang Saoyang, budidaya Ningki tidak boleh sebanding dengan tiga leluhur sekte tersebut. Ini adalah kabar baik, menandakan bahwa posisi sekte Tiandao sebagai pemimpin jalan lurus tidak mudah tergoyahkan. Mari kita bicara dengan leluhur si tentang hal ini. Dua leluhur lainnya sepertinya sedang berkomunikasi dengan dunia abadi dan tidak berani mengganggu mereka. Kata Fang King. Jiang Saoyang mengangguk, aku pergi. Hai. Zhao Zitian, yang sedang menundukkan kepalanya sambil merenung, tiba-tiba tersentak, menyebabkan semua orang di aula melihatnya, termasuk Jiang Saoyang yang hendak bangun dan pergi. Penatua Zhao, apa yang terjadi? Apa yang kamu pikirkan? Mingyu mengerutkan kening. Wajah Zhao Zitian menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu, dan dia berbisik. Beberapa waktu yang lalu, kami menangkap anak iblis dari jalan setan mimpi di relik abadi. Untuk bertahan hidup, dia mengatakan bahwa jalan setan mimpi tersembunyi abadi telah menerima apro murid baru. Kami sudah mengetahui hal ini. Apa hubungannya dengan Liu Li Villa? Jiang Saoyang berkata dengan lemah. Aku baru ingat bahwa anak iblis itu memberiku potret yang persis sama dengan yang ada di Villa Liu Li. Zhao Zitian bertanya dengan bingung. Sama, tunggu. Keluarkan potretnya lagi. Mingyu berkata dengan heran. Dia sudah lama tidak berada di Dream Demon Pad dan belum pernah melihat potret ini. Zhao Zitian menggerakkan pikirannya dan sebuah potret keluar dari lengan bajunya dan terbuka di depan semua orang. Potret ini diberikan kepadaku oleh anak iblis itu. Zhao Zitian berkata dengan suara rendah. Hai. Setelah Mingyu melihat potret itu, dia tersentak dalam hatinya. Orang dalam potret itu memang 80 hingga 90 persen mirip dengan Ningqi. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Mingyu berkata dengan dingin, jejak kemarahan muncul di matanya. Penatua Mingyu, saya dibutakan oleh sehelai daun. Saya tidak menyangka orang itu adalah orang yang ada di potret itu. Mo Zai Zi mengatakan bahwa dia adalah murid langsung Sage Hidden Dream yang baru. Kultifasinya seharusnya hanya berada di tubuh tahap integrasi. Zhao Zitian tersenyum pahit. Jika dia berada di tahap sintesis bentuk, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Mingyu mendengus. Sepertinya ini sedikit istimewa. Mengenai siapa orang ini, aku harus meminta leluhur si untuk melihatnya sendiri. Jiang Saoyang berkata dengan ringan. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ola penangkap iblis dan tiba di pegunungan di kedalaman Sekte Tiandao. Pegunungan ini independen dan murid normal dari Sekte Tiandao tidak bisa masuk sama sekali. Ada formasi yang mengelilinginya dan jika seseorang mencoba memaksa masuk, mereka akan dibunuh tanpa ampun oleh formasi tersebut. Hanya para penggarap alam kesengsaraan yang diizinkan masuk. Hanya penggarap yang melewati kesengsaraan yang diizinkan masuk. Jiang Saoyang memasuki pegunungan dan berhenti di depan sebuah rumah bambu. Dia menjelaskan apa yang terjadi dengan suara rendah. Setelah beberapa saat, seorang tetua keluar dari rumah bambu dan memandang Jiang Saoyang sambil tersenyum, Saoyang muda, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Mengapa kultifasimu mengalami stagnasi? Ekspresi Jiang Saoyang sedikit berubah dan dia tersenyum pahit, bakat Saoyang buruk. Saya telah mempermalukan diri saya sendiri di depan leluhur si. Ketika Jiang Saoyang masih berada di tahap pelatihan Ki, leluhur si sudah berada di tahap Mahayana. Setelah bertahun-tahun, meskipun Jiang Saoyang telah menembus tahap kesengsaraan dan menjadi sosok legendaris di mata para penggarap lainnya, senioritasnya di mata leluhur si masih sangat rendah. Lupakan saja, aku sudah mengetahui tentang bakat burukmu sejak lama. Kultifator panggung Mahayana lainnya muncul di bintang langit tak berujung. Menarik, saya akan pergi dan melihat sendiri. Leluhur si terkekeh dan menghilang di depan Jiang Saoyang dalam sekejap. Jiang Saoyang melihat ruang kosong di depannya dan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan pergi. Kota Naga Azure 2225 Leluhur si bergerak sedikit dan mendarat di halaman tempat Ningki berada. Kedatangannya tidak menarik perhatian siapapun. Ini benar-benar panggung Mahayana. Leluhur si mengamati Ningki dan sedikit terkejut. Ningki memandang leluhur si dengan ekspresi terkejut. Leluhur si berpikir bahwa Ningki terkejut karena dia telah melihat tingkat kultifasinya. Faktanya, Ningki terkejut karena kemunculan leluhur si. Leluhur si tampak seperti teman lamanya. Jika dia berusia 40 atau 50 tahun lebih muda, dia akan terlihat seperti Wuyin. Kebetulan, Ningki berpikir dalam hati. Benua tengah berada sangat jauh dari bintang langit tak berujung, dan tanpa peta bintang, bahkan seorang penggara panggung Mahayana pun mungkin tidak dapat menemukan benua tengah. Wuyin dan kultifator panggung Mahayana di depannya seharusnya tidak memiliki hubungan apapun. Saya si Tian, bagaimana saya harus memanggil Anda? Leluhur si menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Ning, Ningki membalas salam itu sambil tersenyum. Menurut pendapat Ningki, budidaya si Tian setara dengan tingkat kemuliaan Yuan di daratan tengah. Dia berada di puncak pencipta sembilan bencana. Semakin tinggi maka dia akan berada di level Daoyan. Saudara Ning, hanya ada sekitar selusin kultifator tahap kenaikan besar di bintang langit tak berujung selama bertahun-tahun. Aku tahu semuanya, baik itu jalan benar atau jalan jahat, tapi, kenapa aku belum pernah mendengarnya Saudara Ning? Saya ingin tahu apakah Saudara Ning dapat menghilangkan keraguan saya. Si Tian tersenyum. Dunia ini begitu luas. Kamu tidak mungkin mengenal semua orang, bukan? Ningki tersenyum. Kamu memang teman dari bintang lain. Si Tian tertawa. Dia memiliki gambaran kasar tentang asal-usul Ningki. Dia bukanlah seorang kultifator dari bintang tak terbatas. Dia juga bukan dari sembilan planet yang mengelilingi bintang tak terbatas. Dia berasal dari wilayah bintang lain. Saat mencapai tahap Mahayana, dia sudah memiliki kemampuan melintasi langit berbintang. Wajar jika dia cukup beruntung menemukan Saudara si, apakah kamu kenal seorang pria bernama Wuyin? Ningki tiba-tiba bertanya. Wuyin, biarkan aku berpikir. Si Tian merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku tidak mengenal Wuyin. Siapa dia? Seorang teman lama. Ningki tersenyum. Saudara Ning, saya sudah bertarung dengan semua kultifator di panggung kendaraan besar bintang Tianlong. Jarang sekali bagimu untuk datang ke sini. Mengapa kita tidak bertanding? Si Tian berkata sambil tersenyum. Berdebat. Ayo. Ningki tersenyum dan mengangguk. Di sini. Ayo pergi ke tempat lain. Jika kita bertengkar, aku khawatir tempat ini akan terpengaruh. Si Tian tercengang. Tidak perlu melakukan itu. Kakak Si, gunakan saja jurus terkuatmu. Ningki tersenyum. Oh, mengapa Saudara Ning begitu percaya diri? Kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Ada sedikit kejutan di mata si Tian. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan pedang terbang-terbang keluar. Aura pedang terbang itu sangat kuat. Menurut klasifikasi bintang langit tak terbatas, itu seharusnya merupakan harta sihir tingkat tertinggi. Itu bahkan sangat dekat dengan artefak langit tingkat rendah. Saudara Ning, hati-hati. Si Tian mengingatkan Ningki sambil tersenyum. Saat berikutnya, pedang terbang itu diam-diam muncul di depan Ningki. Sayangnya, ia tidak bisa maju lebih jauh. Ada dua jari yang terjepit di badan pedang terbang itu. Ini, Si Tian tersentak dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Meskipun serangan Ningki tampaknya tidak terlalu kuat, Si Tian tahu betapa kuatnya serangan itu. Hanya ada segelintir orang di bintang langit tak berujung yang bisa menahan serangannya tanpa terluka, tapi itu hanya terjadi pada Ningki. Namun, mereka hanya terluka. Si Tian belum pernah melihat seseorang seperti Ningki yang bisa mencubit pedang terbangnya dengan dua jari dan mencegahnya mengaktifkan pedang terbang. Aku tersesat. Si Tian tersenyum pahit. Ningki tersenyum dan melepaskan jarinya. Pedang terbang itu bersenandung pelan dan berputar di sekitar Ningki Si Tian. Si Tian akhirnya tahu kenapa Ningki ingin bersaing dengannya di sini. Serangannya tidak bisa berbuat apa-apa pada Ningki. Bahkan jika dia menggunakan mantra kuat itu, dia tidak bisa melukai Ningki. Tingkat kultifasi Ningki jauh lebih kuat daripada miliknya. Kemungkinan besar jika dia mau, dia bisa mengambil langkah terakhir dan maju ke langkah kedua. Eksistensi yang bisa maju ke langkah kedua. Saudara Ning, apakah kultifasimu sudah mencapai tingkat yang sempurna? Si Tian bertanya ragu-ragu. Ya saya kira. Ningki mengangguk. Karena sistemnya, selama dia muncul di dunia abadi dan menyelesaikan tugas kemajuan, dia bisa menjadi dewa duniawi yang sesungguhnya. Meskipun kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya, ranah kultifasi aslinya masih merupakan pencipta sembilan kesengsaraan yang setara dengan tahap Mahayana di sini. Untungnya, bajingan kecil itu tidak menyinggung saudara Ning. Jika tidak, bahkan jika dua orang tua lainnya bergabung dengan saya, saya khawatir mereka tidak akan bisa menandingi saudara Ning. Si Tian tidak bisa menahan diri Dalam sepuluh hari berikutnya, Si Tian tidak pergi. Dia terus berbicara dengan Ningki di halaman Ki Yei, Duo R, dan yang lainnya menemukan Si Tian satu demi satu dan diam-diam menebak identitasnya. Baru setelah Si Tian pergi dengan ekspresi puas, Duo R dengan penasaran berlari ke arah Ningki dan bertanya. Dia adalah salah satu dari tiga kultifator tahap Mahayana dari Sekte Tiandao. Ningki tersenyum. Seorang kultifator panggung Mahayana dari Sekte Tiandao, Duo R dan yang lainnya melihat ke arah di mana Si Tian pergi dengan kaget. Peri Liuli dan Ouyang Kedi saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Sejak Ningki mengobrol dengan gembira dengan kultifator panggung Mahayana dari Sekte Tiandao, tampaknya konflik antara Sekte Tiandao dan pemimpin Sekte Wang He telah menghilang. Gesekan di antara mereka juga menghilang, membuat mereka berdua menghela nafas lega. Sekte Tiandao, Aula Pemburu Setan, dua master Aula, Jiang Saoyang dan Fang Qing, berdiri dengan hormat di tengah Aula. Di belakang mereka berdiri puluhan penatua berjubah emas, penatua di Aken. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Demon Hunter Hall. Jika Jiang Saoyang dan Fang Qing memimpin tim, pasukan demonik dao biasa akan dihancurkan dalam sekejap. Ratusan kultifator berdiri dengan hormat di Aula, menunggu instruksi leluhur si. Ratusan kultifator berdiri dengan hormat di Aula, menunggu instruksi leluhur si. Saya pernah ke Villa Liuli. Si Tian berkata dengan ringan. Leluhur si? Apakah itu? Mata Jiang Saoyang berkedip. Itu benar, dia memang seorang kultifator tahap Mahayana, dan basis budidayanya luar biasa. Ingat, ketika Anda mencapai kota Azure Dragon, ambil jalan memutar. Namun, jika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat memasuki Villa Liuli dan meminta bantuan. Dari orang itu, demi aku, dia harusnya bersedia membantu. Kata si Tian. Leluhur si? Aku ingin tahu apakah basis budidayanya dibandingkan dengan milikmu. Fang Qing melirik Jiang Saoyang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Qing, bukankah kamu mengejek Leluhur si? Jiang Saoyang dengan cepat memelototi Fang Qing, lalu tersenyum pada Leluhur si dan berkata, Fang Qing terlalu penasaran. Leluhur si? Jangan salahkan dia. He he, tidak ada yang disembunyikan. Basis budidayanya lebih kuat dari saya. 2226. Kultifasi orang itu lebih kuat dari milik Leluhur si. Bagaimana ini mungkin? Mata Zhao Zitian dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap lantai. Leluhur si adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi abadi. Ketika Grandmaster Zhao Zitian masih hidup, Leluhur si sudah menjadi tokoh terkemuka di jalan lurus. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Leluhur si tidak mungkin salah. Lalu, apakah kultifasi pihak lain benar-benar lebih kuat dari milik Leluhur si? Memikirkan hal ini, Zhao Zitian hanya bisa gemetaran. Jejak ketakutan muncul di matanya. Zhao Zitian, tahukah kamu kesalahanmu? Mingyu tiba-tiba menatap Zhao Zitian dan berteriak dengan dingin. Zhao Zitian berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya. Aku tahu kesalahanku. Kamu seharusnya tidak serakah terhadap tambang batu sembilan matahari. Kamu hampir menyebabkan sekte Tian Dao kami menentang keberadaan itu. Dengan kondisi pikiranmu saat ini, tidak cocok lagi bagimu untuk tinggal di aula penangkap iblis. Pergi ke aula urusan umum. Mingyu berkata dengan dingin. Zhao Zitian menganggup dengan ekspresi kalah. Dia membungkuk kepada Zitian dan yang lainnya dengan hormat dan berbalik untuk meninggalkan aula penangkap iblis. Ketika penatua diaken lainnya melihat ini, mereka terkejut. Mereka diam-diam mengingatkan diri mereka sendiri untuk lebih berhati-hati di masa depan agar tidak berakhir seperti Zhao Zitian. Setiap tahun, para penatua diaken di aula penangkap iblis akan menerima lebih dari seribu batu roh kelas medial. Selain itu, sumber daya lainnya juga sangat melimpah. Status mereka di sekte Tian Dao sangat tinggi. Adapun aula urusan umum yang dikunjungi Zhao Zitian, tidak ada bandingannya dengan aula penangkap iblis. Para penatua diakon di aula urusan umum paling banyak akan menerima 500 batu roh kelas medial setahun. Berbagai sumber daya mereka kurang dari setengah dari Demon Catcher Hall. Baiklah, kalian selesaikan sendiri urusan balai penangkap iblis. Aku permisi dulu. Zitian berkata sambil tersenyum. Ketika dia selesai berbicara, dia menghilang di tempat tanpa menunggu Jiang Saoyang dan Fang Qing mengirimnya pergi. Keduanya adalah kultifator tahap melewati kesengsaraan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana Zitian menghilang. Sejak Zitian datang sekali, tidak peduli apakah itu seorang kultifator dari jalan benar atau seorang kultifator dari jalan iblis, tidak ada yang datang mengunjungi vila Liuli lagi. Setelah insiden di Imperial Bisvalie, Liuli vila secara bertahap kembali damai. Ning Qi hidup dalam pengasingan dan jarang muncul setahun sekali. Adapun Qiye, setelah berkultifasi selama lebih dari 10 tahun, dia mengikuti Ouyang Kedi untuk bepergian. Budidayanya cukup untuk melindungi dirinya dari pembudidaya kondensasi Qi. Bahkan penggarap bangunan pondasi mungkin tidak dapat membunuh Qiye. Tidak ada yang merasa aneh karena tubuh Qiye begitu kuat. Sebaliknya, mereka merasa hal itu wajar karena Qiye mengembangkan metode kultifasi yang diajarkan oleh Ning Qi. Begitu saja, Qiye kembali ke Liuli vila setiap 30 tahun sekali. Setiap kali dia kembali, budidayanya akan mengalami perubahan besar. Setelah beberapa kali, ia tidak perlu lagi mengikuti Ouyang Kedi dan memilih bepergian sendiri. Ouyang Kedi telah memperoleh beberapa peluang di luar, dan terakhir kali dia pergi bersama Qi. Ketika naik kembali, dia memasuki kondisi pengasingan. Dia mungkin akan menerobos ke alam inti emas yang sempurna. Kota Naga Azure. 300 tahun telah berlalu. Orang itu sepertinya sudah pergi. Mengapa kita tidak pergi ke Liuli vila untuk melihatnya? Zhang Zicheng, bagaimana menurutmu? Zhang Zicheng terdiam beberapa saat. Sebenarnya, dia sudah lama ingin pergi ke Liuli vila untuk melihat-lihat. Hatinya selalu memikirkan Liuli Fairey. Namun, sejak kejadian di Imperial Bisphalie, Zhang Zicheng tidak pernah berani pergi ke vila Liuli. Di dalam hatinya, karena keberadaan Ningki, ada sedikit ketakutan terhadap Liuli vila. Namun, dalam 100 tahun terakhir, mata-mata yang dia kirim telah memberikan banyak berita. Tidak ada satupun yang berhubungan dengan Ningki. Tampaknya Ningki telah meninggalkan vila Liuli. Apakah kamu takut orang itu masih di sana? Saya pikir dengan kultivasi orang itu, bagaimana dia bisa tinggal di vila Liuli begitu lama. Tidak ada harta karun di Liuli vila. Tepat. Kalau begitu, ayo pergi dan melihat. Tepat setelah Zhang Zicheng mengambil keputusan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras di langit. Seolah-olah ada sesuatu yang jatuh dari langit ke tanah. Entah itu manusia atau kultivator, mereka semua berjalan ke jalan dan melihat ke langit dengan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Mereka melihat di atas kepala mereka, sebuah istana sederhana dan bobrok telah muncul. Istana ini seolah-olah terbang dari alam semesta yang luas, dan tubuhnya memancarkan aura sungai waktu. Terlepas dari apakah itu kultivator yang saleh atau iblis, mereka semua dikejutkan oleh istana ini. Terutama para pembudidaya dengan budidaya lebih tinggi, mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari istana. Aura ini adalah sesuatu yang tidak dapat dideteksi sama sekali oleh para pembudidaya biasa. Sekte Tian Dao. Si Tian berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Pada saat yang sama, dua pembudidaya lainnya dengan budidaya serupa juga keluar dari gua tempat tinggalnya masing-masing. Pandangan mereka semua tertuju pada istana bobrok di langit dengan jejak aura kuno. Selain sekte Tian Dao, sekte lurus lainnya yang berada di urutan kedua setelah sekte Tian Dao, sesepuh kendaraan besar yang telah lama berkultivasi dalam pengasingan juga keluar dari pengasingan mereka dan memandangi istana dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Mata. Kata Meng Meng. Hahaha. Saya akhirnya berhasil menerobos. Sage Hiden Dream tertawa liar. Saat berikutnya, ekspresinya sedikit berubah. Dia berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya dan menatap istana di langit. Setelah beberapa nafas, sesosok tubuh menerobos langit dan mendarat di samping Sage Hiden Dream. Mimpi tersembunyi, istana ini sangat aneh. Iya. Sage mimpi tersembunyi mengangguk. Kamu sudah menerobos. Kultifator parubaya yang berdiri di samping Sage Hiden Dream sedikit terkejut. Pemimpin sekte, jika Anda dan saya bergabung, kita seharusnya bisa menghadapi ketiga orang tua dari sekte Tian Dao itu, kan? Sage mimpi tersembunyi berkata sambil tersenyum. Ketiganya tidak perlu ditakuti. Mari kita lihat dulu asal-muasal istana ini. Kultifator parubaya berkata dengan ringan. Di bintang surga yang tak berujung, semua kultifator panggung kendaraan besar yang dikenal dan tidak dikenal keluar dari pengasingan mereka dan menatap ke arah istana yang sunyi. Karena mereka merasakan aura yang tidak biasa datang dari istana. Kota Naga Azure Vila Liuli Cepat pergi dan hubungi senior Beixuan Liuli memandang istana dengan ekspresi bermartabat dan berkata. Ratusan kultifator wanita memandang ke langit, tampak kaget dan penasaran. Mereka berbeda dengan para pembudidaya di benua tengah. Bahkan para penggarap tahap pemurnian kita tahu tentang keberadaan alam semesta. Istana ini jelas berasal dari alam semesta, tetapi mereka tidak mengetahui apakah ada orang yang tinggal di dalamnya. Sebelum Duo R dapat memanggil Ningki, Ningki sudah muncul di samping Liuli. Dia memandang istana dengan acu-ta'acu dan sedikit kejutan muncul di kedalaman matanya. Senior Beixuan, istana ini tiba-tiba muncul. Kata Duo R. Mungkinkah itu gua tempat tinggal abadi? Suara Ouyang Kedi terdengar. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa auranya telah meningkat pesat. Apakah itu gua tempat tinggal abadi atau bukan? Kita akan mengetahuinya setelah kita pergi dan melihatnya. 2227 Setelah istana Bobrok muncul, sekte besar tidak bergerak. Sebaliknya, para penggarap yayasan pendirian, inti emas, dan jiwa yang baru lahir bergegas menuju istana. Mereka mengira ini adalah kesempatan yang tidak disengaja. Demikian pula, peluang yang tidak disengaja juga disertai dengan risiko. Para penggarap ini sudah menganggap bahwa istana itu mencurigakan. Kedatangan yang mulia sungguh aneh, dan latar belakangnya mungkin luar biasa. Sekalipun ada risikonya, mereka harus mencobanya. Segera, para pembudidaya yang terjebak di kemacetan ini memasuki istana di bawah pengawasan banyak orang. Sekitar setengah bulan kemudian, seorang penggarap terbang keluar istana. Dari ekspresi gembiranya, dapat diketahui bahwa dia pasti mendapatkan banyak hal baik di istana. Segera setelah itu, orang kedua dan ketiga memasuki istana. Beberapa penggarap yang lebih jeli sedang menghitung jumlah orang yang memasuki istana. Hanya ketika semua penggarap yang memasuki istana keluar tanpa cedera barulah semua orang menghela nafas lega. Beberapa kultifator transformasi dewa dan integrasi tubuh akhirnya tidak tahan lagi dan terbang menuju istana. Pada saat yang sama, kelompok kultifator pertama dihentikan oleh para kultifator dari Sekte Tiandao. Apa yang kamu lihat di istana? Jiang Saoyang berkata dengan tenang. Sekelompok kultifator memandang Jiang Saoyang dengan ketakutan di mata mereka. Orang yang keluar lebih dulu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Senior, tidak ada apa-apa di dalam. Itu hanya sebuah istana kosong. Tidak ada satupun hantu yang terlihat. Namun, ada beberapa bunga dan tanaman eksotis yang tumbuh di dalamnya, seperti serta beberapa yang tidak berguna. Namun, ada beberapa tanaman aneh dan beberapa pil yang tidak berguna. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Kata Jiang Saoyang. Ini. Berani sekali kamu. Apakah menurut Anda penguasa istana-istana penangkap iblis akan serakah terhadap hal-hal kecil Anda? Fang King berteriak dengan dingin. Para pembudidaya ini tersentak. Mereka tidak tahu bahwa orang di depan mereka adalah penguasa istana legendaris istana penangkap setan, Jiang Saoyang. Dia adalah seorang kultifator yang melewati kesengsaraan. Dia seharusnya tidak serakah atas hal-hal yang mereka peroleh kali ini, bukan? Memikirkan hal ini, para pembudidaya ini mengeluarkan barang-barang yang mereka peroleh dan membiarkan Jiang Saoyang melihatnya. Tentu saja, beberapa dari mereka menahan diri dan hanya mengambil setengah dari barang yang mereka peroleh. Namun, setengahnya saja sudah cukup bagi Jiang Saoyang untuk menentukan situasi di istana. Meskipun ramuan roh dan obat-obatan roh ini sangat berharga, mereka hanya diperuntukkan bagi para kultifator yang berada di bawah tahap formasi jiwa. Adapun harta ajaib ini, hanya kelas rendah dan menengah. Bahkan tidak ada satupun yang bermutu tinggi. Jiang Saoyang dan Fang Qing saling memandang dengan tatapan aneh di mata mereka. Inikah yang kamu peroleh di sana? Ya. Lalu kenapa kamu keluar? Petik 2. Kami ingin melihat-lihat, tapi sebelum kami menyadarinya, kami sudah berada di pintu masuk istana, dan kami tidak bisa masuk lagi. Pergi. Jiang Saoyang melambaikan tangannya, dan kelompok kultifator menghela nafas lega di hati mereka. Mereka pergi dengan gembira. Kali ini, mereka telah memperoleh banyak hal baik, dan mereka tidak menemui bahaya apapun. Ini bisa dianggap mengambil manfaat secara gratis. Mereka harus menemukan tempat untuk mencernanya dengan baik. Seharusnya ada semacam formasi di istana ini. Para penggarap yang memasukinya secara tidak sengaja akan dikirim keluar setelah jangkau waktu tertentu. Dilihat dari aura istana, seharusnya tidak hanya ada ramuan roh tingkat rendah ini. Dan harta ajaib di dalamnya. Mungkin, mereka bahkan tidak mencapai pusat istana. Kata Jiang Saoyang. Fang Qing mengangguk. Dia memiliki gagasan yang sama dengan Jiang Saoyang. Keduanya melirik ke arah istana tetapi tidak memilih pergi ke sana. Sebaliknya, mereka kembali ke sekte Tian Dao dan melaporkan temuan mereka kepada si Tian. Di samping si Tian berdiri dua orang petani tua. Mereka adalah dua kultifator Grand Ascension Stage lainnya dari sekte Tian Dao. Panggung, tapi senioritas mereka beberapa tingkat lebih rendah dari si Tian. Mereka belum melangkah ke langkah terakhir panggung Daceng. Namun karena kemunculan istana, hati mereka merasakan sesuatu dan pecah. Bagaimana menurutmu? Si Tian memandangi dua lelaki tua lainnya. Paman Guru, kami berdua merasa seolah-olah ada sepasang mata di dalam, mengawasi kami. Keduanya saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata. Jiang Saoyang dan yang lainnya terkejut dan tanpa sadar menatap istana Bobrok itu. Mungkinkah ada orang yang hidup di dalam? Aku juga mempunyai perasaan yang sama. Istana ini seharusnya menjadi gua kediaman makhluk abadi. Sepertinya dia kalah dalam pertarungan. Mungkin, yang tersisa di dalamnya hanyalah segumpal jiwa ilahinya. Kata si Tian. Jiwa ilahi yang abadi. Semua orang sedikit terkejut. Saya pikir kita harus melihat situasi spesifiknya, tetapi inilah saatnya Anda mulai bekerja. Tiga sekte iblis utama mungkin sudah mulai bergerak. Jangan biarkan mereka memasuki istana ini. Jika itu benar-benar jiwa ilahi yang abadi, saya pikir mereka sudah ngiler. Si Tian mencibir. Iya. Jiang Saoyang dan Fang Qing saling memandang dengan ekspresi bermartabat. Selanjutnya, para penggarap sekte Tiandao terbang satu per satu. Di bawah kepemimpinan Jiang Saoyang dan Fang Qing, mereka menyegel istana Bobrok dan tidak ada petani yang diizinkan masuk. Hal ini membuat para penggarap yang datang belakangan sangat tidak senang, namun mereka tidak berani marah pada sekte Tiandao dan tidak mau pergi begitu saja. Mereka hanya bisa berdiri di sana dan menatap istana Bobrok itu. Kami kaya, kami kaya. Di kota Azure Dragon, Zhang Zicheng dan dua lainnya berkumpul dengan sedikit ekstasi di wajah mereka. Mereka bertiga termasuk kelompok pembudidaya pertama yang memasuki istana Bobrok. Ketika mereka dihentikan oleh Jiang Saoyang, mereka tidak mengambil semua barang yang mereka peroleh dari istana. Dengar, tingkat pedang ini setidaknya adalah harta sihir tingkat tinggi, kan? Haha, dengan itu, saya memiliki kepercayaan diri untuk melawan seorang kultifator di puncak alam jiwa yang baru lahir. Apa hebatnya pedang terbangmu? Apa pendapatmu tentang armorku? Bagaimana kalau kamu menusuknya dengan pedang terbangmu? Yang pertama segera menggunakan pedang terbangnya untuk menusuk armor itu, tapi hanya meninggalkan bekas putih di atasnya. Barang bagus, setidaknya itu adalah harta karun sihir pertahanan tingkat superior. Sangat jarang bahkan di bintang surga tak berujung. Hanya para kultifator pada tahap sintesis bentuk ke atas yang bisa memakainya. Penggarap ranah jiwa baru lahir yang memegang pedang terbang tingkat tinggi tampak iri. Zhang Zicheng, setelah kami memasuki istana, kamu berpisah dari kami. Apa yang kamu ambil? Keduanya tiba-tiba memandang Zhang Zicheng. Zhang Zicheng mengeluarkan lingkaran besi. Saat keduanya melihatnya, ekspresi mereka menjadi aneh. Benda ini sepertinya tidak memiliki aura harta karun ajaib. Jangan bilang kamu mengambil senjata biasa yang tidak berguna. Zhang Zicheng mengabaikan mereka berdua. Saat dia menerima barang ini, dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengalungkan lingkaran besi di lehernya di depan mereka berdua. Ketika mereka berdua melihat tindakan aneh Zhang Zicheng, mereka tiba-tiba menunjukkan sedikit kewaspadaan. Saat berikutnya, mereka menemukan aura Zhang Zicheng meroket. Apa yang sedang terjadi? Zhang Zicheng, dia. Ini, aura tahap formasi jiwa. Tidak, dia berada di tahap sintesis bentuk, dan masih terus meningkat. Tahap kesengsaraan. 2228 Kekuatan ini. Zhang Zicheng mengepalkan tangannya dengan erat. Dia bisa merasakan kekuatan di tubuhnya meroket. Dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Perasaan ini sungguh, terlalu nyaman. Zhang Zicheng, bagaimana kultifasimu? Mungkinkah karena cincin besi ini? Keduanya menatap Zhang Zicheng, tercengang. Mereka hanya memperoleh pedang dan baju besi terbang bermutu tinggi, tetapi Zhang Zicheng tampaknya telah memperoleh sesuatu yang luar biasa dari Istana Bobrok. Mungkin ini adalah kekuatan dari tahap kendaraan hebat. Saya sudah menjadi seorang kultifator tahap kendaraan hebat. Zhang Zicheng tersenyum. Tahap kendaraan hebat, bagaimana ini mungkin? Anda baru saja berada di tahap jiwa yang baru lahir. Bagaimana Anda tiba-tiba melewati tahap pembentukan jiwa, tahap sintesis bentuk, dan tahap kesengsaraan melintasi? Saya tidak melihat Anda mengalami kesengsaraan. Keduanya tidak percaya. Ada banyak hal yang mustahil di dunia ini, kenapa saya tidak bisa mencapai tahap daceng? Adapun kesengsaraan petir, mungkin tidak akan berani turun. Hahaha. Zhang Zicheng tertawa terbahak-bahak dan mereka berdua merasakan gelombang energi jahat menyerang mereka. Mereka mundur beberapa langkah dan memandang Zhang Zicheng dengan ketakutan. Ada sesuatu yang istimewa tentang kuil ini. Saat ini, Sekte Jalan Surgawi telah mengirim para penggarap untuk menjaga kuil, tidak mengizinkan siapapun masuk. Aku khawatir mereka ingin mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Zhang Zicheng menatap ke langit. Saat berikutnya, bibirnya melengkung. Tetapi sekarang, karena aku adalah seorang kultifator panggung kendaraan hebat, aku memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam permainan ini. Zhang Zicheng, tidak, Senior Zhang, bisakah kamu mengajak kami? Setelah keduanya sadar, mereka buru-buru menatap Zhang Zicheng. Jangan khawatir, kamu dan aku sudah berteman selama ribuan tahun. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Ikuti saja aku, Zhang Zicheng, mulai sekarang. Zhang Zicheng tersenyum, dan matanya tiba-tiba beralih ke arah Villa Liuli. Setelah dia mengetahui rahasia kuil dan menentukan kekuatan cincin besi di lehernya, Zhang Zicheng siap untuk pergi ke Villa Liuli. Dengan basis budidayanya saat ini, Liuli tidak akan berani menolaknya. Villa Liuli Ningki sedang menatap istana bobrok ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah Zhang Zicheng. Itu artefak abadi. Ada efek seperti itu. Menarik. Artefak abadi apa? Senior BX1? Apakah Anda memperhatikan sesuatu? Duo R memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Tidak apa. Ningki tersenyum. Apakah Ki Yeh sudah kembali baru-baru ini? Setiap orang memasang ekspresi aneh setelah mendengar ini. Ouyang Kedi tersenyum masam. Sejak saya berkultivasi dengan pintu tertutup, Ki Yeh belum kembali selama 200 tahun, kan? Namun, terkadang kami mendengar berita tentang dia. Kudengar dia sekarang berada pada tahap inti emas dan telah membunuh banyak iblis. Dia telah membuat nama yang cukup terkenal untuk dirinya sendiri, dan sepertinya dia memiliki julukan, Pembunuh Iblis Bangsawan Muda. Namun, selain membunuh para penggarap setan, dia juga telah membunuh banyak penggarap yang saleh. Kami berpikir bahwa Sekte Dao Surgawi akan menghadapinya karena hal ini, tetapi kami tidak menyangka bahwa para kultifator yang saleh itu akan terungkap karena berkolusi dengan jalan iblis atau melakukan hal-hal keji. Meski begitu, Ki Yeh tampaknya tidak diterima dengan baik oleh para penggarap Dao yang benar. Itu normal. Ning Ki tersenyum. Dengan tanda keluarga Jiang, Ki Yeh ditakdirkan untuk berjalan sendirian, sama seperti Ning Ki. Dalam perjalanannya, meskipun Ning Ki memiliki teman dan istri, karena berbagai alasan, dia tidak bisa seperti seorang kultifator biasa, tinggal di satu tempat selama ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun. Senior BX1, istana ini telah disegel oleh Sekte Dao Surgawi, tapi menurutku tiga Sekte Iblis Besar tidak akan membiarkan Sekte Dao Surgawi lolos begitu saja. Saya khawatir akan ada pertempuran sengit. Kata Peri Liuli. Jangan khawatir, Vila Liuli kita memiliki paman guru di sini. Bahkan jika mereka bertarung, itu tidak akan mempengaruhi kita. Kata Ouyang Kedi sambil tersenyum. Dengan cara ini, sekitar satu bulan lagi telah berlalu. Pada suatu hari, awan hitam tiba-tiba melayang dari Cakrawala. Awan itu seperti asap hitam yang mengepul, menyapu. Di atasnya berdiri sosok hitam, semuanya adalah kultifator berjubah hitam. Mimpi Setan Dao. Saya melihat para penggarap Dream Dimendau. Tidak hanya kultifator Dream Dimendau, Matt Dimendau, dan Yin Dimendau juga ada di sini, dan mereka bahkan membawa banyak kultifator iblis dan iblis di bawah mereka. Saya khawatir ada lebih dari 100 ribu pembudidaya setan di sini, bukan? Tiga Sekte Iblis Besar telah berkumpul. Saat ini, pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Melihat pemandangan ini, sedikit kekhawatiran muncul di wajah para penggarap. Namun, ketika mata mereka tertuju pada Sekte Dao Surgawi, hati mereka segera menjadi tenang. Sejak Sekte Dao Surgawi didirikan, tiga Sekte Iblis Besar tidak pernah menang melawan para penggarap yang saleh. Orang-orang tua itu semuanya ada di sini. Sitian menatap awan hitam dengan senyum dingin di wajahnya. Dua penggarap panggung kendaraan besar lainnya dari Sekte Dao Surgawi berdiri di belakang Sitian, dan ada tiga penggarap panggung kendaraan besar lainnya bersama mereka. Ini adalah Nenek Moyang Great Vehicle Stage yang terkenal dari Sekte-Sekte Lurus. Adapun para penggarap panggung kendaraan besar yang bukan anggota Sekte manapun, mereka tidak muncul saat ini, tetapi bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Ada enam kultifator tahap Mahayana dari Jalan Benar dan empat kultifator tahap Mahayana dari tiga Sekte Iblis. Setelah mengetahui hal ini, para pembudidaya yang awalnya takut dengan pemandangan tiga Sekte Iblis berkumpul perlahan-lahan menjadi tenang. Sitian, apakah Sekte Dao Surgawimu berencana mengambil istana ini untuk dirinya sendiri? Awan hitam yang berjatuhan secara bertahap berhenti sekitar satu mil jauhnya dari para penggarap Sekte Dao Surgawi. Para penggarap terlemah di awan berada di tahap jiwa asli, dan yang terkuat adalah mimpi tersembunyi guru Daois dan tiga penggarap tahap kendaraan hebat lainnya. Dengan kekuatan seperti itu, beberapa orang tidak begitu memahami tiga Sekte Iblis besar. Para penggarap jalan lurus gemetar ketakutan. Beberapa kultifator muda yang telah bersumpah untuk menghabiskan hidup mereka memusnahkan Dao Jahat kini pucat pasi. Apalagi seluruh hidup mereka, bahkan jika mereka menghabiskan sepuluh masa hidup, mereka tetap tidak akan mampu membunuh ketiga pembudidaya Dao Jahat ini. Orang yang berbicara di sisi Sekte Setan adalah Master Daois Mimpi Tersembunyi, wakil pemimpin Sekte dari Sekte Dao Setan. Adapun pemimpin Sekte dan dua kultifator panggung kendaraan hebat lainnya, mereka semua memandang Sitian dan yang lainnya dengan dingin, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa perhatian mereka sebenarnya tertuju pada istana di langit. Mimpi Tersembunyi? Kualifikasi apa yang kamu miliki? Oh, jadi kamu juga telah mengambil langkah terakhir. Sitian memandang mimpi tersembunyi dengan senyuman yang bukan senyuman, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Namun, ekspresi dari lima kultifator Great Vehicle Stage di belakangnya berubah. Di panggung kendaraan besar, terdapat banyak dunia. Selain tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir, ada juga tahap terakhir yang disebut lingkaran besar. Hanya pada langkah ini seseorang dapat benar-benar menunggu untuk menjadi abadi. 2229 Hahaha, sutra hati impianku memang telah mencapai tahap akhir. Sekarang kami berempat telah bergabung, kami mungkin tidak akan kalah dari kalian, enam orang tua bangka. Yang mulia mimpi tersembunyi tertawa dengan gila-gilaan. Para murid dan bawahan yang berdiri di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka dipenuhi dengan kebanggaan yang tak ada habisnya. Jika budidaya guru mimpi tersembunyi dauis meningkat, itu berarti budidaya mereka juga akan meningkat. Namun, dua penggarap jalur iblis lainnya tidak begitu senang. Ekspresi mereka bermartabat. Leluhur si, yang mulia mimpi tersembunyi telah mencapai siklus penuh. Jika kita benar-benar bertarung. Dua kultifator Great Ascension Stage di belakang Sitian mengungkapkan sedikit kebingungan. Kita baru akan tahu setelah kita bertarung. Apa kalian takut? Sitian tersenyum tipis. Tidak. Beberapa dari mereka saling memandang, mata mereka penuh tekat. Bagus kalau kamu tidak takut. Sitian tertawa dan memandang yang mulia mimpi tersembunyi dan tiga lainnya. Kalian tidak punya bagian di istana ini. Pergilah. Lelucon yang luar biasa. Kalau begitu ayo bertarung. Mari kita lihat apakah anda para kultifator yang saleh lebih kuat atau kami para kultifator iblis yang lebih kuat. Yang mulia mimpi tersembunyi tertawa dengan gila-gilaan. Matanya dipenuhi semangat juang. Dia baru saja menerobos dan ingin mencari seseorang untuk dilawan. Dia ingin menguji kekuatan sutra hati impiannya. Para penggarap tahap kenaikan besar itu sedang bersiap untuk bertarung. Ayo mundur. Para pembudidaya di bawah tersebar ke segala arah. Tidak berani mendekat. Senior Zhang, haruskah kita bergabung? Kedua kultifator panggung bayi asli memandang Zhang Zicheng dengan penuh semangat. Apa yang terburu-buru? Zhang Zicheng tertawa. Biarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Apakah menurutmu aku, seorang kultifator tahap kenaikan besar, dapat menangani 10 kultifator tahap kenaikan besar? Keduanya tertawa canggung dan diam. Di bawah pengawasan para pembudidaya dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, Si Tian, pendeta mimpi tersembunyi, dan yang lainnya membuka medan perang dengan mantra pertahanan di bawah istana Bobrok. Dengan cara ini, ketika mereka bertarung, mereka tidak akan mempengaruhi para penggarap dan manusia tak berdosa di sekitarnya. Kadang-kadang di mata para pembudidaya dan manusia tingkat rendah, sarana tahap kenaikan besar tampaknya tersembunyi. Itu bahkan tidak terlihat mempesona seperti yang dimiliki oleh para penggarap panggung jidan. Hampir sebelum semua orang bereaksi, pertarungan mereka telah berakhir. Ini, Tuan, Paman Tuan, apakah Anda melihat sesuatu? Duo R tercengang. Pri Liuli dan Ouyang Kedi menggelengkan kepala dengan tatapan aneh. Kedua belah pihak terikat. Ningki tersenyum. Semua orang sedikit terkejut, dan kemudian mereka menatap Ningki lagi dengan sedikit pemujaan di mata mereka. Hanya Ningki, yang juga seorang kultifator tahap Mahayana, yang dapat melihat dengan jelas situasi pertarungan kelompok kultifator tahap Mahayana tersebut. Hahaha, Sitian, sepertinya kita harus membagi istana ini secara merata. Mimpi tersembunyi guru Daois tertawa gila-gilaan. Medan perang yang dibuka kedua belah pihak telah menghilang, dan kerumunan akhirnya bisa melihat Sitian dan yang lainnya dengan jelas lagi. Selain Sitian, lima kultifator Great Ascension Stage lainnya semuanya memiliki noda darah di sudut mulut mereka. Di pihak mimpi tersembunyi Daois, pemimpin Sekte Dao Iblis gila dan pemimpin Sekte Dao Iblis bayangan tampaknya juga terluka. Namun, pemimpin Sekte Dao Iblis mimpi dan mimpi tersembunyi Daois sepertinya tidak terluka sama sekali. Kalau begitu, mari kita bagi secara merata. Sitian tiba-tiba melihat ke arah kota Naga Azure dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Jiang Saoyang dan para penggarap Sekte Tian Dao lainnya mendengar ini, ekspresi mereka menjadi agak jelek. Kali ini, jalan benar sepertinya tidak lebih unggul dibandingkan tiga Sekte Iblis seperti sebelumnya. Sialan, mereka ingin membagi istana ini secara merata dengan para penggarap Iblis. Huh, sayang sekali. Jika bukan karena terobosan mimpi tersembunyi Daois, aku khawatir ketiga Sekte Iblis bahkan tidak berani menunjukkan wajah mereka kali ini. Mungkin ada beberapa harta rahasia di istana ini. Jika para penggarap Iblis mengambil setengahnya, itu tidak masalah bagi Sekte Tian Dao. Tapi bagi kami para penggarap dari Sekte biasa, jika kami bertemu dengan para bajingan Iblis itu lagi di masa depan, aku akan melakukannya. Aku khawatir kita harus berbalik dan lari. Vila Liuli. Apakah kamu ingin melihat istana? Ningki tiba-tiba tertawa. Hmm. Liuli dan Ouyang Kedi tertegun sejenak. Duo R bahkan lebih terkejut lagi. Senior Beixuan, bisakah kita pergi juga? Bukankah istana ini terbagi antara Sekte Tian Dao dan tiga Sekte Iblis? Ningki punya firasat bahwa tidak ada bahaya di istana Bobrok ini. Sebaliknya, ada semacam peluang. Firasat ini tidak jelas. Ningki tidak yakin apakah ada peluang atau tidak, tapi seharusnya tidak ada bahaya. Siapa bilang itu terbagi? Ningki tersenyum. Dengan sedikit berpikir, ratusan kultifator wanita dari Liuli Vila mengikuti Ningki dan tiba-tiba muncul di samping si Tian dan yang lainnya. Siapa orang-orang itu? Mengapa mereka tiba-tiba muncul di sini? Anehnya, para kultifator wanita ini sepertinya memiliki tingkat kultifasi yang sangat rendah. Tahap pemurnian Ki, tahap inti emas, dan tahap jiwa yang baru lahir. Kelainan ini pasti ada alasannya. Saya khawatir kelompok orang ini tidak sederhana. 99 persen pembudidaya tidak mengenal Liuli Fairey, mereka juga tidak tahu tentang Liuli Vila. Namun, masih ada beberapa kultifator yang, setelah melihat kemunculan tiba-tiba Liuli dan yang lainnya, tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri dan tidak percaya. Bukankah itu Vila Liuli? Ya, itu memang Vila Liuli. Saya melihat peri Liuli, tapi, metode apa yang mereka gunakan hingga tiba-tiba muncul di sisi Sekte Tian Dao? Dengan kekuatan Vila Liuli, mereka sebenarnya ingin campur tangan dalam masalah antara Sekte Tian Dao dan tiga Sekte Setan. Tunggu, apakah kalian memperhatikan orang itu? Orang itu? 300 tahun yang lalu, Imperial Bisphalie, Iblis-Iblis Hitam. Hai, orang itu? Seharusnya dia. Saya tidak menyangka setelah 300 tahun, dia masih berada di Vila Liuli. Tampaknya tingkat kultifasi orang ini lebih tinggi dari yang kita duga. Banyak tatapan kaget tertuju pada Ningki, termasuk Zhang Zicheng dan dua lainnya. Senior Zhang, dia masih di sini. Aku melihatnya. Wajah Zhang Zicheng sangat muram. Namun, ketika dia melihat Liuli Fairey, matanya berbalik dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Mungkinkah mereka? Jiang Saoyang dan Fang Qing saling memandang dan kemudian memandang Ningki dan yang lainnya dengan tatapan aneh. Di antara mereka, Mingyu sedikit terkejut, dan matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Ia, dia lupa bahwa ada seorang kultifator tahap kenaikan besar di Vila Liuli yang lebih kuat dari leluhur Sitian. Tidak heran dia baru saja melihat leluhur Sitian melihat ke arah kota Naga Azure, jadi itu dia. Itu dia. Di antara para penggarap Aula Urusan, Zhao Sitian memandang Ningki dengan tatapan yang rumit. Lebih dari 300 tahun yang lalu, karena Ningki, dia diturunkan dari Penatua Diakon di Aula Pemburu Iblis menjadi Penatua Diakon di Aula Urusan. Perbedaan perlakuan antara keduanya lebih dari beberapa kali lipat. Saudara Ning, kamu di sini. 2230. Semua orang sedikit terkejut, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Selain kultifasi Ningki, mereka bahkan lebih terkejut dengan latar belakangnya. Seorang kultifator panggung kendaraan hebat dari langit berbintang. Jarang sekali melihat sosok seperti itu di Infinity Heaven Star. Lagi pula, langit berbintang begitu luas sehingga bahkan para dewa pun tidak bisa mengetahuinya. Untuk dapat menemukan bintang surga tak terbatas di langit berbintang yang luas, selain keberuntungan yang besar, seseorang juga harus sangat kuat. Di Crossing Calamity Stage, seseorang dapat melakukan perjalanan melalui langit berbintang. Oleh karena itu, banyak kultifator yang dapat mempelajari tentang bahaya di langit berbintang dari catatan yang diturunkan oleh para kultifator tahap Crossing Calamity. Adapun para penggarap panggung kendaraan besar, mereka memiliki pemahaman langsung tentang langit berbintang. Bahkan mereka hanya bisa bergerak di sekitar bintang surga tak terbatas. Mereka tidak berani melangkah lebih jauh. Penggarap panggung kendaraan hebat lainnya. Para penggarap dari tiga sekte iblis sedikit terkejut, tetapi mereka tidak khawatir. Menurut pendapat mereka, meskipun Ningki berada di tahap kendaraan besar, kecil kemungkinannya dia berada di puncak tahap kendaraan besar. Sekalipun ada beberapa petani seperti itu lagi, hal itu tidak akan mempengaruhi situasi saat ini. Mereka sudah tahu bahwa masih ada beberapa dari mereka. Beberapa kultifator Great Vehicle Stage bersembunyi di bawah dan mengamati secara diam-diam. Namun, para penggarap tahap kendaraan hebat itu berada pada tahap awal atau tengah. Mereka tidak akan mempengaruhi keseluruhan situasi ketika ada kultifator di puncak tahap kendaraan besar. Itu kamu. Mata Sagehiden Dream berkilat dingin saat dia melihat Ningki. Bu King Chen, yang berdiri di belakangnya, berangsur-angsur menjadi serius, tapi ada sedikit antisipasi di matanya. Dia telah menunggu lebih dari 300 tahun untuk melihat tingkat budidaya Ningki yang telah dicapai. Sangat disayangkan Sagehiden Dream tidak bergerak pada saat kritis untuk menerobos ke puncak tahap kendaraan besar. Mimpi tersembunyi, apakah kamu kenal orang ini? Master Sekte dari Jalan Setan Mimpi bertanya dengan tenang. Dia memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Seorang kultifator panggung kendaraan hebat dari langit berbintang. Keberadaan seperti itu mau tidak mau membuatnya merasa sedikit takut. Dua penguasa Sekte Iblis lainnya memiliki pemikiran yang sama dengan Master Sekte dari Jalan Iblis Impian. Dibandingkan dengan orang-orang tua bodoh yang telah bertarung selama bertahun-tahun di bintang surga tak terbatas, keberadaan yang tidak diketahui seperti Ningki lebih berbahaya. Master Sekte, orang ini menghancurkan sebagian jiwa spiritualku. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah menembus puncak tahap kendaraan besar 300 tahun yang lalu. Sagehiden Dream memandang Ningki dan mengertakkan gigi. Meski suaranya tidak nyaring, semua pembudidaya yang hadir mendengarnya dengan jelas. Mereka semua tersentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Sitian tersenyum bahagia dan berkata, jadi saudara Ning bertarung dengan hantu tua ini ratusan tahun yang lalu dan bahkan menghancurkan sebagian jiwa spiritualnya. Hahaha. Penggarap tahap Mahayana lainnya memandang Ningki dengan cara yang berbeda. Meskipun mereka belum pernah melihat Ningki sebelumnya, mereka tahu bahwa Ningki telah menekan mimpi tersembunyi Daois. Syukurlah, jika bukan karena kedatangan Bright Jade yang tepat waktu, balai penangkap iblis kita mungkin telah menyinggung senior ini karena Sao Sitian. Dia bahkan dapat menekan jiwa dewa mimpi tersembunyi Guru Daois. Jika dia marah, aku takut. Sedikit ketakutan muncul di mata Jiang Saoyang. Sao Sitian, yang berdiri di antara para penggarap dari Aula Urusan, merasa lebih beruntung. Baik Suan Senior telah bertarung dengan seorang kultifator panggung Mahayana. Beberapa ratus tahun yang lalu. Bukankah itu saat dia pertama kali tiba di Endless Heaven Planet? Liu Li dan yang lainnya memandang Ningki, merasa sedikit terkejut. Pada saat itu, Paman seharusnya tiba-tiba muncul di kapal laut berkabut, bukan bersamaku di kapal laut berkabut dari planet Daun Mepple. Kalau begitu, dia mungkin pertama-tama menghancurkan jiwa spiritual mimpi tersembunyi Guru Daois, dan kemudian menemukan jalannya di sini. Ouyang Kedi punya tebakan yang lebih sesuai dengan kebenaran. Kota Naga Azure. Dia, dia adalah seorang kultifator tahap Mahayana. Bagaimana Liu Li bisa bertemu dengan seorang kultifator tahap Mahayana? Kedua penggarap tahap jiwa baru lahir memandang Zhang Zicheng dengan kaget. Zhang Zicheng melirik Ningki tanpa ekspresi, lalu menatap Liu Li, dan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika dia adalah seorang kultifator tahap Mahayana? Dia punya firasat bahwa setelah memakai cincin besi, kekuatannya bukan hanya seorang kultifator tahap Mahayana biasa, tetapi seorang kultifator tahap Mahayana puncak. Oleh karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa Ningki adalah seorang kultifator tahap Mahayana, dia tidak terlalu takut. Dalam pikirannya, dia sudah memikirkan cara untuk tampil. Dia ingin mengejutkan Liu Li segera setelah dia muncul. Jadi begitulah. Mata kultifator Dream di menempat bersinar dengan sedikit kesadaran. Dia akhirnya tahu mengapa mimpi tersembunyi Dawis sangat marah ratusan tahun yang lalu dan memerintahkan rakyatnya untuk mencari orang ini. Orang ini telah menghancurkan jiwa ilahi mimpi tersembunyi Dawis. Bukankah itu berarti budidayanya tidak hanya pada tahap awal Mahayana? Mungkin, dia mungkin adalah seorang kultifator tahap Mahayana akhir. Pandangan Bu King Chen terhadap Ningki sedikit berubah. Tanda ketakutan di matanya semakin kuat. Oh, itu dia. Pemimpin Sekte Jalan Iblis Mimpi menyipitkan matanya dan menatap Ningki. Ratusan tahun yang lalu, dia merasakan mimpi tersembunyi Dawis marah karena sesuatu. Dia tidak menyangka itu karena jiwa ilahinya telah hancur. Baik dia maupun Dawis Hidendrim mengolah sutra hati mimpi, dan metode kultifasi mereka persis sama. Oleh karena itu, dia secara alami tahu bagaimana jiwa ilahi mimpi tersembunyi Dawis dihancurkan. Aku berencana menyelesaikan masalah ini di sini sebelum membunuhmu. Aku tidak menyangka kamu datang ke sini untuk mati. Sepertinya kamu mengenal Iblis tua dari Sekte Tiandao. He he, kamu pasti sangat puas ketika kamu menghancurkan jiwa ilahiku, kanan. Itu hanyalah satu dari ribuan jiwa ilahi saya. Sekarang saya di sini, saya akan memberi tahu Anda. Betapa, mimpi buruk, itu. Mimpi tersembunyi Dawis memandang Ningki dan menyeringai. Niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya bahkan membuat rakyatnya sendiri menggigil. Para penggarap Sekte Tiandao yang berada di bawah tahap crossing Kalamiti tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka memandang mimpi tersembunyi Dawis dengan ketakutan. Sejak kapan Iblis Dao menjadi begitu sombong? Itu bukan suara Ningki, juga bukan milik salah satu kultifator tahap Mahayana. Tiga sosok tiba-tiba muncul di tengah-tengah Sekte Tiandao dan tiga Sekte Dao jahat, sama seperti Ningki. Itu adalah. Hei, bukankah itu Zhang Zicheng, kultifator panggung bayi asli dari kota Asure Dragon? Kamu sudah tahu bahwa dia adalah seorang kultifator panggung bayi asli. Bagaimana mungkin dia adalah dia? Saya khawatir budidayanya berada pada tahap kendaraan hebat. Saya mengenalinya. Saya juga mengenali dua orang di sampingnya. Mereka juga adalah kultifator panggung bayi asli dari kota Asure Dragon. Mereka berhubungan baik dengan Zhang Zicheng dan sering mendiskusikan Dao dengannya. Hei, bagaimana bisa seorang kultifator panggung bayi asli tiba-tiba menjadi seorang kultifator panggung kendaraan hebat? Mungkin dia sengaja menyembunyikan budidayanya. Zhang Zicheng cukup terkenal di kota Asure Dragon. Oleh karena itu, para penggarap beberapa sekte dan klan di alam kehancuran tanpa batas yang dekat dengan kota Asure Dragon telah melihat Zhang Zicheng. Sekarang, melihat dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah sekte Tian Dao dan tiga sekte Dao jahat dengan dua kultifator panggung bayi asli. Mereka sangat terkejut.